Intro A'udzubillahimmanasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu Ala asrafil ambiyai wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Salallahu alaihi wassalam Pertama-tama Dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita Kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita Segala bentuk penikmatan Yang tiada bandingnya Sehingga kita dapat Bertemu dengan bulan yang suci ini Yaitu bulan suci Ramadan Ada pepatah mengatakan bahwa Tak kenal maka tak sayang Maka dari itu izinkan saya Memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan Nama saya Afifah Nova Arjani Dari pangkalan SMP Negeri 18 Kota Bogor Pada kesempatan kali ini Saya Ingin menyampaikan sedikit kisah Tentang Malam Laylatul Qadar Tahukah kalian Apakah itu Malam Laylatul Qadar itu? Malam Laylatul Qadar Adalah malam yang lebih baik Daripada seribu bulan Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW Menerima wahyu Dalam dua keadaan Salah satunya Adalah Didatangkannya Malaikat Jibril Dengan utusan Allah Di Gua Hiro Pada saat itu Ditemukannya Malaikat Jibril Dengan Rasulullah SAW Di Gua Hiro Pada 10 malam terakhir Di bulan Ramadan Yang pada saat itu teman-teman Nabi Muhammad SAW Sedang beritikaf Di Gua Hiro Pada 10 terakhir Di bulan Ramadan Lalu Saat itu Nabi Didatangkan oleh seorang pria Yang ternyata Dialah Putusan Allah Malaikat Jibril Lalu Dipeluklah Nabi Muhammad SAW Oleh Malaikat Jibril Lalu Malaikat Jibril Membisikan suatu kata Ikro Bacalah Lalu Saat itu Badan Nabi Seluruhnya bergemetar Sangat kuat Dan Nabi Menjawab Bagaimana Aku bisa membaca Ya Jibril Aku tidak bisa membaca Dan menulis Lalu Malaikat Jibril Berkata lagi Iyukro Bacalah Lalu Nabi Muhammad SAW Menjawab Bagaimana Aku bisa Membaca Ya Jibril Aku tidak bisa Membaca Aku tidak bisa Membaca Kemudian Dibisikannya Dibisikannya Iyukro Bismirob Bikal Lazi Hala Ikutilah Wahai Muhammad Lalu Diturunkanlah Wahyu pertama Yaitu Surat Al-Alaq Ayat 1 Sampai dengan 5 Namun Teman-teman sekalian Malam Layatul Qadar ini Masih belum diketahui Kapan turunnya Namun Rasulullah SAW Memerintahkan kepada umatnya Untuk yang ingin bertemu Malam Layatul Qadar Beribadahlah Secara Giat Pada 10 malam terakhir Di bulan Ramadan Saya Afifah Nova Aryani Mengajak adik-adik dan kakak-kakak Sekalian Untuk bersama-sama Kita Menanti malam Layatul Qadar Karena Malam Layatul Qadar Lebih baik daripada 1000 bulan Yang mana Dihitung pahala besarnya Sama dengan 1000 bulan Atau 83 tahun lamanya Sebagai mana Allah berfirman Dalam surat Al-Qadar Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Sesungguhnya Kami telah menurunkannya Al-Quran Pada malam Kemuliaan Dan Taukah kalian Apakah malam Kemuliaan itu Malam Kemuliaan Lebih baik Daripada 1000 bulan Dan Diturunkannya Malaikat-malaikat Dan Malaikat Jibril Dengan izin Tuhannya Yang Memudahkan Segala urusan Dan Memberkahkan Segala urusan Sampai terbit Pajar Mungkin Itu saja Yang dapat saya Sampaikan Mohon maaf Bila banyak kesalahan Karena saya sendiri Juga masih belajar Akhirul kalam Makan keripik Di pinggir sawah Awas Jangan Sampai terjatuh Wabilahi Taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Samana Ika Jaja Harp Taka Jaja Polna Jaja diplomatic Jaja 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 Jaja